Pedang menaga kemalajilip 6. Mendengar bentakan halus yang datang dari jauh ini, 12 orang wanita berpakaian merah lalu berlemcatan pergi tanpa menghiraukan lagi pedang mereka yang berserakan di atas tanah. Cikong tersenyum lega dan dia pun membuang sepasang pedang rampasan itu. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara bisikan susok cowoknya. Lebah-lebah itu berbahaya sekali, sengatannya beracun mematikan Cikong juga mendengar suara berdengung itu, makin lama semakin kuat dan tak lama kemudian dia pun melihat serombongan lebah berwarna merah yang terbang berkelompok ke arah dia berdiri. Dia merasa heran dan kagum sekali. Binatang itu warnanya sungguh merah cerah, seperti warna pakaian para wanita tadi. Dan kalau saja tidak mendapat peringatan susok cowoknya, dia tidak akan percaya bahwa binatang kecil mungil yang indah warnanya itu dapat membunuh manusia dengan sengatannya. Kini lebah-lebah itu sudah datang dekat dan tiba-tiba, seperti di komando saja, mereka menyerbu ke arah Cikong. Pemuda itu melompat jauh menghindarkan diri, akan tetapi betapapun cepatnya gerakan tubuh pemuda itu, mana mungkin dia dapat mengalahkan lebah-lebah itu dalam hal kecepatan gerakan? Cikong mulai kewalahan karena kemanapun dia melompat, lebah-lebah itu pun mengejarnya dengan kecepatan yang mengerikan dan suara mereka berdengung itu, ditambah lagi dengan pengetahuan bahwa sengatan mereka mematikan, makin membuat hatinya merasa serem dan ngeri. Dia mengerahkan tenaga pada kedua tangannya dan mulailah dia mengebut ke sana-sini, ke arah lebah-lebah yang menyerangnya. Memang hebat kebutan kedua tangan Cikong. Gerakan tangannya mengandung tenaga pukulan yang mematikan dan lebah-lebah yang terkena sambaran angin pukulan telapak tangannya, terlempar atau terbanting dan tewas seketika. Akan tetapi, lebah-lebah itu terlalu banyak dan menyerangnya dari atas kepala sampai ke kaki, mana mungkin dia dapat menyambut mereka semua dengan kedua tangannya. Dia bergidik ketika merasa ada benda menyentuh leher bagian tengkuk dan cepat tangannya bergerak menangkis. Lebah yang berhasil menyusup itu tidak keburu menyengatnya, sudah mati terpukul tangan Cikong. Akan tetapi pengalaman ini membuat Cikong maklum bahwa hanya dengan kedua tangannya saja, dia tidak akan mampu menyelamatkan diri. Maka dia lalu menanggalkan bajunya dan memutar bajunya itu. Lebah-lebah itu tentu saja terdorong oleh angin yang ditimbulkan oleh pemutaran baju itu dan mereka menjadi kacau balau. Akan tetapi, hal ini agaknya tidak membuat mereka menjadi jerih, bahkan mereka menjadi marah, menyerang makin liar. Begitu hebatnya serangan mereka sampai ada beberapa bagian baju Cikong berlubang ketika mereka terjang. Cikong melihat betapa hanya angin kebutan baju itu yang mampu mendorong lebah-lebah itu, maka ia menggunakan akal. Dia tidak memukul dengan bajunya, melainkan memutar bajunya sedemikian rupa sehingga timbulah angin berputar yang menggulung lebah-lebah itu. Sekali masuk ke dalam putaran angin yang ditimbulkan oleh putaran baju, lebah-lebah itu tidak lagi mampu menguasai diri sendiri dan tergulung atau terlibat ke dalam putaran angin hanya terbang berputaran dengan kacau. Cikong bermaksud menggulung mereka sedemikian rupa, lalu membungkus dengan bajunya. Usahanya berhasil. Makin cepat dia memutar bajunya, angin putaran itu semakin kuat dan lebah-lebah itu semakin cepat pula terputar dan akhirnya, begitu Cikong menggerakkan baju menelungkup ke arah kelompok lebah, binatang-binatang itu kena ditangkapnya di dalam gulungan bajunya. Beberapa ekor lebah yang luput dan berada di luar gulungan baju, karena tiba-tiba kehilangan semua kawannya, menjadi bingung dan ketakutan, lalu terbang pergi. Suara berdengung di dalam gulungan baju itu nyaring sekali, dan Cikong sudah tersenyum. Kini sekali banting saja bajunya ke atas tanah, lebah-lebah di dalamnya akan mati semua. Tahan tanda seru. Tiba-tiba terdengar bentakan halus ketika dia sudah mengangkat bajunya yang berisi lebah-lebah itu ke atas. Cikong menahan gerakannya, menoleh dan melihat seorang wanita yang diikuti oleh 12 orang wanita Capji Kiam tadi. Si Cu, Pai Cu kami minta agar Rengka suka mengampuni lebah-lebah itu, kata wanita bertahilalat didahinya. Hem, bagaimana aku dapat melepaskan lebah-lebah jahat ini? Begitu dilepas dia akan menyerangku dan mungkin mencelakai orang lain, wanita cantik itu juga memakai pakaian serba merah akan tetapi berbeda dengan yang lain, pakaiannya lebih indah, terbuat dari sutera mahal dan nampaknya anggun dan berwibawa sekali. Lepaskan dan aku tanggung mereka tidak akan menyerang siapapun juga, katanya. Dia pun mengeluarkan sebuah bumbung bambu dan mengangkatnya ke atas. Cikong yang mendengar bahwa wanita ini adalah ketua Ang Hang Pai, mempercaya kata-katanya dan dia pun mengebutkan bajunya. Baju terbuka dan lebah-lebah merah itu pun terpental keluar. Sejenak mereka berterbangan kacau, lalu berkumpul lagi di udara dan tiba-tiba mereka terbang cepat ke arah bumbung bambu yang dipegang oleh ketua Ang Hang Pai. Seperti si kelompok kanak-kanak yang pulang sehabis bermain-main, mereka berebutan memasuki lubang di bumbung itu. Wanita baju merah itu lalu menutup bumbung dengan kayu berlubang-lubang kecil dan menyerahkan bumbung itu kepada wanita bertahilalat bidai. Kemudian ia menoleh dan menghadapi Cikong sambil berkata, murid Siau Lim Pai, biarpun masih muda akan tetapi sungguh niai, kemudian ia melangkah ke arah Siau Bin Hud dan memberi hormat dengan sikap sopan. Loh Tiam Pual, maafkan kelancangan kami tadi, sejak tadi, Siau Bin Hud hanya menonton saja cucu muridnya berjuang melawan Cap Jitiam, kemudian melawan rombongan lebah merah, sambil tersenyum girang karena dia melihat kegagahan dan kecerdikan pemuda itu. Ketika muncul ketua Ang Hang Pai, dia sudah siap untuk menjaga keselamatan cucu muridnya. Dia sudah mengenal ketua ini, seorang wanita yang amat liai dan berbahaya. Akan tetapi agaknya wanita itu tidak bermaksud buruk. Sambil tertawa dia pun bangkit berdiri dan membalas penghormatan ketua Ang Hang Pai itu. Aha, ketua dari Ang Hang Pai sungguh niai, dapat mengalahkan usia agaknya. Sudah lewat puluhan tahun masih nampak muda saja, kata Siau Bin Hud. Memang mengagumkan sekali ketua Ang Hang Pai itu. Usianya kini ada enam puluhan tahun, akan tetapi masih tetap cantik, ramping dan orang akan menyangka bahwa usianya paling banyak 30 tahun saja. Pai Cu itu tersenyum manis. Dan Siau Bin Hud tetap seorang lociampu yang tidak pernah susah agaknya. Dibandingkan dengan aku, Siau Bin Hud jauh lebih muda dan selalu bergembira lahir batin, sedangkan aku, ah, hanya lahirnya saja nampak muda, akan tetapi batinnya sudah tua sekali. Siau Bin Hud tertawa dan lebih berhati-hati. Wanita ini, setelah kurang lebih 30 tahun tidak dijumpainya, ternyata semakin cerdik dan berbahaya saja. Kata-katanya sudah matang dan siapa yang dapat menduga isi hati wanita ini? Pai Cu, engkau pun maafkanlah cucu muridku yang telah berani menentang hadangan Cap Jikiam dan tawon-tawon merahmu. Sudahlah, wanita itu menarik napas panjang dan memandang kepada Cikong. Orang-orang macam kita yang sudah berkecimpung di dalam dunia persilatan, kalau tidak bertanding dulu mana dapat saling mengenal? Karena tadi yang maju pemuda ini, maka murid-muridku dan lebah-lebahku berani keluar mencoba-coba. Kalau engkau yang keluar, lociampual, siapa sih yang akan berani kurang ajar? Sesungguhnya, apakah maksud kedatangan lociampual ke tempat kami yang buruk? Omitohut, tempat ini indah, semua tempat di seluruh pelosok dunia ini indah sekali, sayang dibikin buruk oleh perbuatan-perbuatan manusia. Paichu, seperti sudah kami katakan kepada murid-muridmu tadi, Pin Cheng berkunjung bukan bermaksud buruk, melainkan ingin sekali bertemu dengan muridmu yang bernama Teng Chi, karena Pin Cheng ingin menanyakan sesuatu darinya, Teng Chi tanda tanya. Murid kepala di sini wanita itu mengangguk-angguk. Ia sedang berlatih dan mungkin dalam waktu dua atau tiga jam lagi selesai. Mari, lociampual, dan engkau orang muda silahkan naik dan menanti di tempat kami. Jiwi, kalian berdua, menjadi tamu-tamu Ang Hang Pai yang terhormat. Omitohut, engkau terlalu baik, Paichu, kami sama sekali tidak menduga akan hal ini. Bagaimana kalau kami menanti saja di sini sampai murid kepala Ang Hang Pai itu selesai latihan dan keluar menemui kami di sini? Ayah, lociampual, apa akan kata orang di dunia Kang Ong kalau mendengar bahwa Ang Hang Pai menyambut tokoh besar Siao Lim Pai di lapangan rumput saja? Kemana mukaku yang buruk ini akan kusembunyikan? Marilah, mari, tamu-tamuku yang terhormat. Mari ikut dengan kami. Cikong memandang kepada susok cowenya yang mengangguk-angguk sambil tersenyum lebar, akan tetapi Cikong melihat betapa sepasang metri yang lembut dari susok cowenya itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya aneh. Dia pun dapat menduga bahwa tentu ada sesuatu yang menarik, akan tetapi karena dia melihat kakek itu sudah melangkah mengikuti rombongan orang Ang Hang Pai, dia pun terpaksa mengikuti kakek itu dari belakang. Ketika memasuki pintu gerbang tembok yang mengelilingi perkampungan Ang Hang Pai, kemudian diajak masuk ke dalam ruangan dari bangunan terbesar, Cikong merasa kagumpukan main. Tak disangkanya bahwa di puncak bukit sunyi itu, terdapat perkampungan yang amat indah, penuh dengan bangunan-bangunan mungil dan taman-taman bunga yang amat indah teratur, dan terutama sekali setelah memasuki ruangan gedung tempat tinggal ketua Ang Hang Pai, dia menjadi bengong karena ruangan itu amat hebat. Layaknya menjadi ruangan di dalam istana putri-putri dalam dongeng saja. Jelaslah bahwa Ang Hang Pai amat kaya raya. Lantainya licin seperti kaca, ruangannya terhias perabot yang serba mahal dan indah, sutera-sutera halus bergantungan, periuk-periuk kuno yang serba aneh dan indah, hiasan-hiasan batu giyok yang mahal, lukisan-lukisan yang pilihan. Akan tetapi dia melihat betapa susuk cowonya memasuki ruangan itu seperti memasuki sebuah ruangan kuil atau sebuah guha belaka, sama sekali tidak nampak heran atau kagum, masih tetap tersenyum-senyum seperti biasa. Silahkan duduk, silahkan tanda seru kata wanita itu dengan ramah. Sambil menanti selesainya tengci, kita ngobrol sambil menikmati hidangan sekedarnya, Omi Tohut, engkau terlalu sungkan, terlalu menghormat, sehingga kami merasa tidak enak hati dan mengganggu saja, Pai Cu, Siao Bin Hud berkata sambil tersenum lebar. Ah, tidak, lociampual, dan jangan khawatir, aku tahu bahwa lociampual dan cucu muridnya ini tentu tidak makan barang berjiwa, juga tidak minum arak. Kami akan menghidangkan makanan dan minuman yang bersih, tanpa menanti jawaban tamu-tamunya, ketua ini lalu menyembunyikan sebuah genta yang terbuat daripada emas sehingga terdengar amat gemercing nyaring. Bukan main, pikir Cikong. Genta kecil itu saja sudah merupakan benda yang luar biasa mahalnya. Tak lama kemudian, beriringan datanglah lima orang wanita berpakaian merah yang membawa baki-baki terisi masakan-masakan. Bau gurih sedap memenuhi ruangan itu. Seorang di antara mereka membawa baki terisi guci-guci kecil terbuat daripada batu giyok. Mangkok-mangkok besar terisi masakan sayuran-sayuran yang beraneka warna memenuhi meja di hadapan mereka. Lihat, lociampual, semua masakan sayur-sayuran, daun-daunan, akar-akaran dan buah-buahan. Sedikit pun tidak ada barang berjiwa, tidak ada secuyut pun daging, tidak ada setetes pun gaji. Semua bersih dan dimasak oleh ahli-ahli masak kami yang berpengalaman nyonya rumah itu dengan ramah sekali mempersilahkan dua orang tamunya makan, menemani mereka makan. Agaknya ia sengaja meyakinkan hati dua orang tamunya bahwa masakan-masakan itu tidak mengandung barang berbahaya, karena semua masakan dicicipinya dengan sepasang sumpit gadingnya. Siau Bin Hud tertawa-tawa dan makan dengan lahapnya, sedikit pun tidak menaruh curiga. Melihat ini, Cikong yang sudah lapar pula perutnya, juga makan dengan lahap. Memang enak bukan main masakan-masakan itu, walaupun hanya dari barang-barang tak berjiwa. Cikong tidak pantang barang berjiwa, tidak seperti Siau Bin Hud, karena dia bukanlah seorang calon pendeta. Akan tetapi belum pernah dia makan masakan selezat ini. Ketua Ang Hang Tai membuka tutup guci yang terbuat dari batu giyok itu. Dan ini bukan minum-minuman keras melainkan madu. Bukan madu lebah, melainkan madu bunga, sari bunga yang rasanya manis dan harum. Jangan khawatir, Loh Chiam Pual, saya tidak berani menghidangkan makanan atau minuman yang kotor terhadap seorang suci, seperti Loh Chiam Pual. Ha, 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 kalau orang seperti Pin Cheng ini kau namakan suci, aha, alangkah mudahnya menjadi orang suci, kata Siau Bin Hud sambil melihat wanita itu menuangkan madu yang berwarna kuning kemerahan ke dalam cawannya, cawan Cikong dan cawan wanita itu sendiri. Semua terjadi dengan wajar, dan tidak ada yang mencurigakan. Nah, terimalah hormatku, Loh Chiam Pual, dan engkau juga, orang mudah perkasa kata nyonya itu yang membawa cawan ke bibirnya. Melihat susuk cawannya juga siap minum madu itu, Cikong juga mengikutinya. Madu itu memang madu manis dan harum, enak sekali. Tiga kali nyonya itu mengisi cawan dan tiga kali ia mengajak tamu-tamunya minum, yang pertama sebagai penghormatan, yang kedua sebagai permintaan maaf atas penyambutan tadi, dan ketiga sebagai ucapan terima kasih atas kunjungan Siau Bin Hud. Cikong sudah banyak mendengar, baik dari Namsan Losu maupun para hosyo lain penghuni kuil di puncak bukit metu air Sikyang bahwa di dalam dunia Kang Ong terdapat banyak kaum sesat yang berwatak curang, tidak segan-segan mempergunakan siasat yang licik untuk menjatuhkan lawan. Juga dia sudah mendengar banyak tentang penggunaan tacun. Dia sudah tahu bahwa saat itu dia berada di dalam sarang golongan hitam atau kaum sesat dan andai kata dia hanya sendirian saja di situ, tentu dia tidak akan berani menerima hidangan-hidangan dari seorang seperti ketua Ang Hang Pai. Akan tetapi dia datang bersama susuk cowunya dan tentu saja dia percaya penuh akan kesaktian susuk cowunya itu, maka, melihat betapa kakek itu menerima hidangan, baik masakan maupun minuman madu, dia pun tidak ragu-ragu lagi untuk menerima hidangan madu sampai tiga cawan. Setelah kedua orang tamunya minum cawan madu yang ketiga, ketua Ang Hang Pai itu tersenyum manis dan sepasang matanya mengeluarkan sinar mencorong yang mengejutkan hati Cikong. Tiba-tiba ada rasa curiga yang amat besar menyelinap di dalam hati pemuda itu, dan dia hendak berdiri untuk memberi peringatan kepada susuk cowenya, akan tetapi tiba-tiba kepalanya terasa pening dan matanya menjadi gelap. Su Siok Cong Selaka tanda seru keluhnya dan dia mencoba untuk menahan napas dan mengerahkan sin kangnya, akan tetapi ketika dia melihat dengan remang-remang betapa tubuh kakek itu pun menjadi lemas dan kakek itu meletakkan kepala di atas meja, kekhawatiran membuat peningnya datang kembali dan dia pun tidak mampu mempertahankan lagi. Cikong seperti juga siau bin hut, telah pulas atau pingsan di atas kursinya, dengan kepala di atas meja. Hai, 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 hik. Orang-orang siau ling pai, kalian manusia-manusia sombong, sekarang baru tahu kelihayan Ang Hang Pai ia bangkit berdiri dan bertepuk tangan tiga kali. Dari segala penjuru berlomcatan wanita-wanita berpakaian merah, dipimpin oleh Teng Chi, murid kepala yang tadi dikatakan sedang berlatih itu. Jebloskan mereka dalam tahanan, belenggu kaki tangan mereka dan masukkan dalam kamar tahanan yang paling kuat, dan di luar kamar perketak penjagaan, jangan biarkan mereka lolos. Hati-hati, mereka ini lihai sekali, terutama kakek ini. Selama tiga jam mereka tidak akan siuman dan sebelum tiga jam, aku akan memberi mereka pembius lagi, kata ketua itu dengan senyum mengejek memandang ke arah dua orang tamunya yang masih pulas di atas meja. Akan tetapi, Subo, apakah tidak sebaiknya kalau kita bunuh saja mereka sekarang? Mereka terlalu berbahaya kalau dibiarkan hidup, kata Teng Chi dengan sinar matuk kejam. Airh, betapa bodohnya engkau. Mereka ini, terutama Xiao Bin Hood, adalah tokoh penting Xiao Lim Pai dan kalau kita memberi kabar ke Xiao Lim Pai bahwa mereka berada di tangan kita minta tukar dengan Giyok Liyong Kiam, Bukankah hal itu menguntungkan kita? Akan tetapi, bagaimana kalau kelak mereka datang membuat perhitungan? Apakah Subo merasa mampu menghadapi Xiao Lim Pai anak bodoh kau ini, kata si ketua sambil terkekeh? Karena Teng Chi itu muridnya, maka wanita ini terbiasa menyebutnya anak, padahal murid kepala itu usianya sudah 40 tahun lebih. Coba kau pertimbangkan baik-baik. Kalau kita membunuh mereka, apa untungnya bagi kita? Yang jelas saja, kerugian ada karena siapa tahu Xiao Lim Pai akhirnya akan tahu dan kalau mereka memusuhi kita, akan celakalah kita. Mereka begitu lihe dan mungkin saja mereka dapat mengetahuinya. Sekarang sebaliknya, kalau kita membiarkan mereka hidup dan minta tukar nyawa mereka dengan Giyok Liyong Kiam, akan tetapi Giyok Liyong Kiam tidak berada pada mereka tanda seru karena itulah. Selain Xiao Lim Pai, siapa lagi yang akan mampu mencari dan mendapatkan pusaka itu? Dan dengan tertawannya Xiao Bin Hood, tentu mereka akan terpaksa pergi mencari pusaka itu sampai dapat, akan tetapi bagaimana kalau kelak mereka membuat perhitungan dan merampas kembali pusaka? He, he, Teng Chi, apakah engkau tidak tahu siapa Xiao Lim Pai? Sekali berjanji, orang-orang yang terikat oleh janji itu tidak akan mau mengganggu kita. Sudahlah, jebloskan mereka dalam tahanan para murid Tang Hang Pai itu mentaati perintah guru mereka dan tak lama kemudian, Xiao Bin Hood dan Cikong sudah berada di dalam sebuah kamar tahanan yang amat kuat, sebuah kamar di bawah tanah yang dindingnya berlapis baja, pintunya juga dari baja kuat sekali, dengan hanya ada jeruji-jeruji besi. Tangan kaki mereka terbelenggu rantai baja yang panjang, dan di luar pintu kamar tahanan itu, 12 orang capjik yang berjaga dengan ketat. Akan tetapi, baru saja mereka meninggalkan kamar tahanan dan menutupkan pintunya, kakek itu sudah bergerak dan membuka mati sambil tersenyum lebar. Bagaikan tukang sulap saja, kakek itu dengan mudah menarik dan meloloskan kedua tangan kakinya dari belenggu. Kaki tangan itu seperti berubah menjadi belut yang amat licin dan tak mungkin dapat ditahan dengan belenggu-belenggu itu. Kemudian, setelah melihat bahwa tidak ada orang melihatnya, dia menghampiri Cikong yang menggeleptak terlentang di atas lantai. Dia menempelkan telapak tangannya di kepala dan dada pemuda itu dan tak lama kemudian pemuda itu pun membuka mati dan menggerakkan bibirnya. Siau Bin Hu cepat menutup mulut pemuda itu dengan telapak tangannya dan memberi isyarat dengan kedipan mati agar pemuda itu tidak mengeluarkan suara. Cikong segera teringat akan peristiwa tadi dan dia mengangguk, tanda bahwa dia sudah mengerti. Dengan isyarat, kakek itu minta kepada Cikong agar membebaskan diri dengan ilmu siat kutloat seperti yang pernah dipelajarinya. Cikong segera mengumpulkan hawa murni, mengerahkan singkangnya dan dengan perlahan dia menarik lengan tangannya lolos dari belenggu, seperti yang dilakukan kakek tadi. Ilmu siat kutloat adalah ilmu melepaskan tulang melemaskan diri. Dengan ilmu ini tubuh dapat ditekuk-tekuk dan kaki lengan bisa lemas seperti belut. Mari kita duduk bersandar dan biarkan belenggu-belenggu itu menempel di kaki tangan seolah-olah kita masih terbelenggu. Nanti kalau pintu dibuka, kita bergerak dan keluar, kakek itu berbisik dengan suara mengandung hikang sehingga yang terdengar suaranya hanyalah pemuda itu saja, seolah-olah dia berbisik di dekat telinga Cikong. Cikong mengangguk dan keduanya lalu duduk bersandar dinding, dengan rantai belenggu masih menempel di kaki tangan mereka. Cikong melirik ke arah susok cowenya dan melihat kakek itu tersenyum-senyum, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu, dia mengerutkan alisnya dan tidak dapat menahan hatinya lagi untuk tidak bertanya. Dia pun mengerahkan hikang sehingga suaranya hanya terdengar sebagai bisikan di dekat telinga kakek itu. Susyok Cong tadi tidak terpengaruh oleh madu itu kakek itu tersenyum lebar tanpa suara, lalu mengejeleng kepala. Pinceng tidak minum madu, bagaimana bisa terpengaruh? Sebagai orang yang sudah puluhan tahun tidak pernah makan daging, sekali cium saja Pinceng tahu bahwa madu itu bukanlah madu kembang yang murni, melainkan ada bau amis yang menunjukkan bahwa ada sesuatu pada madu itu. Maka, Pinceng hanya pura-pura minum, akan tetapi membuang madu itu, akan tetapi mengapa Susyok Cong membiarkan Teocu meminumnya dan bahkan pura-pura pingsan Pinceng ingin melihat apa maksud mereka membius kita. Bukankah kita sedang melakukan penyelidikan? Dalam keadaan pingsan tentu mereka akan berbicara dengan leluasa, diam-diam Cikong merasa kagum. Kakek ini cerdik dan juga amat tabah, berani mengambil resiko terjatuh ke tangan iblis-iblis itu. Dan bagaimana hasilnya, Susyok Cong kakek itu menggeleng kepala. Mereka agaknya tidak tahu di mana adanya pusaka itu, malah menawan kita untuk memaksa Siow Lim Pai mencari pusaka itu dan ditukar dengan nyawa kita. Mereka menghentikan percakapan bisik-bisik yang hanya dapat mereka dengar sendiri itu ketika terdengar suara orang di luar kamar tahanan mereka. Suara Ketua Ang Hang Pai dan Teng Chi Untuk apa racun itu, Subo terdengar suara Teng Chi. Jawaban Ketua Ang Hang Pai didahului dengan suara ketawanya yang halus akan tetapi mengandung kekejaman. Hai, hik, pembius di dalam madu itu mana kuat mempengaruhi Siow Bin Hood untuk waktu lama? Orang biasa akan terbius selama tiga jam, akan tetapi aku khawatir kakek gendut itu akan cepat sadar. Maka, aku akan memaksakan racun ini agar mereka lumpuh selama tiga hari tiga malam. Dengan demikian, selain lebih haman, kalian tidak akan diperlukan menjaga terlampau ketat. Buka pintunya, nampak kepala dua orang wanita itu di luar jeruji pintu. Mereka menjenguk ke dalam dan melihat betapa dua orang tawanannya masih pulas atau pingsan. Kakek itu bersandar dinding seperti tadi dan Cikong menggeletak terlentang pemuda yang cerdik ini cepat sudah merubah kedudukannya. Dia teringat bahwa ketika pertama kali sadar, dia berada dalam keadaan rebah terlentang, maka kalau kini dia duduk seperti susiok cowenya, tentu akan menimbulkan kecurigaan. Hal yang kecil tapi penting ini agaknya tidak teringat oleh susiok cowenya tadi. Daun pintu terbuka dan masuklah ketua Ang Hang Pai yang membawa sebuah guci kecil, sedangkan Teng Chi mengawal di belakang guunya sambil memegang sebatang pedang, agaknya kesaktian kakek itu membuat orang-orang Ang Hang Pai ini berhati-hati sekali. Begitu ketua Ang Hang Pai itu menghampiri kakek Siau Bin Hud, tiba-tiba saja kakek itu membuka matanya dan tertawa bergelak. Ha, 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 ha wajah ketua Ang Hang Pai seketika menjadi pucat sekali. Baru pertama kali itulah iblis bertina ini mengalami guncangan batin yang hebat, bukan hanya karena peristiwa ini sama sekali tidak pernah disangkanya, seperti melihat orang mati hidup kembali secara mendadak, akan tetapi juga suara ketawa kakek itu membuat tubuhnya menggigil dan guci itu pun terlepas dari tangannya. Rak tanda seru guci itu pecah dan tercium bau yang harum-harum amis memuakan. Selagi guru dan murid ini terbelalak dengan muka pucat, tiba-tiba tubuh Cikong melesat ke daun pintu dan dia pun sudah menutupkan daun pintu itu dan menguncinya dari dalam. Setelah itu, dia berdiri dengan keadaan siap-siaga, menanti tindakan susuk cowoknya. Tanpa perintah kakek itu, dia tentu saja tidak berani sembarangan bergerak. Sementara itu, kakek Siau Bin Hud sudah bangkit berdiri dan wajahnya tetap cerah dan ramah penuh senyum lebar. Pangcu, engka sungguh sungkan sekali. Sudah menjamu kami sampai kekenyangan dan tertidur, kini masih hendak kau tambah lagi? Apakah itu? Madu pelumpuh badan Siau Bin Hud tanda seru kini ketua Anghang Pai itu nampak bulunya yang asli dan sikapnya tidak manis dan menghormat lagi seperti tadi. Bagaimana, bagaimana kalian? Ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya saking herannya melihat ada orang mampu sadar dari pengaruh obat diusnya sedemikian cepatnya. Iktikat baik, Pai Cu, iktikat baik, batin bersih dan hidup bersih. Pin Cheng datang dengan maksud baik, hanya ingin menanyakan sesuatu kepada muridmu Teng Chi, setelah itu kami akan pergi dengan aman. Tiba-tiba ketua Anghang Pai itu tersenyum. Aih, kalau begitu aku telah membuat kesalahan terhadap Siau Bin Hud, harap suka memaafkan aku, berkata demikian, wanita ini menjura dengan hormat. Akan tetapi tiba-tiba saja dari kedua tangannya yang memberi hormat itu menyambar sinar-sinar merah ke arah tujuh jalan darah terpenting di bagian depan tubuh Siau Bin Hud. Penyerangan itu dilakukan dalam jarak yang amat dekat, hanya dua meter jaraknya, begitu tiba-tiba dan tidak terduga-duga, apalagi jarum-jarum itu meluncur dengan kecepatan kilat. Agaknya kakek gendut itu sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengelak atau menangkis, maka tujuh batang jarum merah beracun itu tahu-tahu sudah menancap, dua di pundak kanan-kiri, satu di tenggorokan, satu di ulu hati, satu di pusar, dan dua lagi di kedua selangkangan. Karena tertutup pakaian, maka di bagian lain jarum-jarum itu tidak nampak, hanya yang amat jelas sebatang jarum yang menancap di tenggorokan itu, telah menancap sampai tinggal seperempatnya saja. Tentu saja ketua Ang Hang Tai menjadi girang bukan main, kegirangan yang dinyatakan dengan senyum lebar. Akan tetapi, senyum itu segera berubah menjadi melongo dan terbelalak, perasaan girang itu berubah menjadi kekagetan yang membuat wajahnya kembali menjadi pucat sekali. Kakek yang sudah tertusuk tujuh jarum merah beracun yang amat berbahaya itu, masih berdiri biasa saja sambil terkekeh gembira, seolah-olah tujuh jarum itu tidak pernah menyentuhnya. Kemudian dia menarik napas panjang. Aih, jarum-jarum bernasib malang. Engkau tidak dipergunakan untuk menjahit sehingga berjasa, sebaliknya malah dipergunakan untuk membunuh orang. Sialan! Pai Chu, ku kembalikan jarum-jarumu. Terimalah dan tiba-tiba saja jarum-jarum yang tadinya menancap di tujuh tempat bagian tubuh depan Siao Bin Hood, meluncur dengan cepat sekali ke depan. Ketua Ang Hang Pai itu bukan seorang lemah, akan tetapi karena ia masih dalam keadaan tertesona dan terkejut, apalagi jarum-jarum itu meluncur dengan kecepatan dua kali lipat daripada kecepatan serangannya tadi, tahu-tahu tujuh batang jarum itu telah menusuk gelung rambut di atas kepalanya. Ia merasa betapa gelung rambut kepalanya tergetar dan ketika ia merabah, matanya terbelalak mendapat kenyataan bahwa tujuh batang jarumnya telah menghias sanggul rambutnya dengan rapi. Pada saat itu, Teng Chi yang melihat subuhnya tidak berhasil, menggunakan pedannya menyerang Chi Kong. Tusukannya cepat dan kuat sekali ketika dari samping ia menusuk ke arah lambung pemuda yang sedang nonton gurunya menghadapi ketua Ang Hang Pai. Akan tetapi, pemuda ini telah memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Dia dapat mendengar suara angin serangan, juga matanya yang amat tajam dapat menangkap berkelebatnya pedang. Dengan tenang sekali dia memutar tubuh sehingga pedang itu meluncur lewat dekat pinggangnya, hanya dalam jarak beberapa sentimeter saja. Dan sebelum Teng Chi sempat menarik kembali pedangnya, tiba-tiba saja jari tangan Chi Kong melayang dan tubuh wanita baju merah itu pun terguling dalam keadaan lumpuh tertotok. Totokan yang amat hebat dari Chi Kong itu adalah totokan yang diberi nama Hit Chi San, totokan sebuah jari telunjuk yang amat cepat dan tepat. Ketua Ang Hang Pai yang sedang merabah sanggulnya, menoleh ketika mendengar suara gedeburukan. Ketika ia melihat bahwa murid kepala itu roboh dan tak dapat berkutik, ia cemberut. Bocah tolol, kau mencari penyakit ia memaki jengkel dan dengan ujung sepatunya ketua Ang Hang Pai ini menendang ke arah tengkut muridnya dan Teng Chi mengeluh lalu dapat bangun kembali, memungut pedangnya dan mundur, berdiri mepet dinding dengan muka merah, kadang-kadang melirik ke arah Chi Kong yang masih berdiri tenang saja. Ketua Ang Hang Pai menghela napas dan nampak uring-uringan, lalu memandang kepada Siao Bin Hood. Suaranya tidak lagi manis, bahkan ketus dan kasar. Siao Bin Hood, engkau adalah seorang pendeta yang katanya suci, mengapa engkau dan cucu muridmu ini datang ke sini untuk menghina orang? Patutkah perbuatanmu ini? Omito Hood, tanda seru Siao Bin Hood mengeluh dengan muka masih tertawa cerah. Maafkanlah Pin Cheng, seribu kali maaf, Pai Chu, kalau engkau merasa terhina. Akan tetapi sesungguhnya kami datang bukan untuk mengganggu atau menghina orang, melainkan untuk bertemu dengan muridmu yang bernama Teng Chi dan untuk menanyakan sesuatu. Hanya itulah, sayang bahwa kalian membesar-besarkan urusan sehingga berlarut-larut, karena terdesak dan merasa tidak akan mampu menandingi kakek ini dan cucu muridnya yang lihai, ketua itu akhirnya mengalah. Ia sendiri bersama murid kepala Ang Hang Pai telah terjebak ke dalam ruangan itu sehingga mengerahkan anak buahnya pun sia-sia belaka, bahkan ia tentu akan menderita lebih banyak malu lagi. Ia ini muridku yang bernama Teng Chi katanya ketus. Mendengar ucapan subonya, Teng Chi melangkah maju menghadapi kakek gendut itu. Aku yang bernama Teng Chi, ada keperluan apakah lo ciampu dengan aku Siao Bin Hood dan Cikong memandang tajam ke arah wanita yang mengaku bernama Teng Chi itu. Seorang wanita yang usianya empat puluhan tahun, masih nampak cantik akan tetapi matanya membayangkan kekerasan, pakaiannya ringkas serba merah dan biarpun mukanya terawat baik-baik, garis-garis duka nampak di ujung mulut dan mata. Seorang wanita yang banyak menderita dan keras hati. Omi Tohut, kiranya engkau yang bernama Teng Chi? Apakah engkau yang hadir sebagai wakil langhangpai ketika terjadi perebutan Giyok Leong Kiam di luar kota Kanton, dan engkau menjadi saksi pula ketika pusaka itu dirampas oleh orang yang mengaku bernama Siao Bin Hood dari Siao Lin Pai Teng Chi mengerutkan alisnya dan membuang mukanya yang menjadi merah sekali. Semua orang sudah tahu, kenapa lo chiampu bertanya kepadaku begini, Nona. Yang ingin Pim Cheng tanyakan, apakah engkau yakin benar bahwa orang itu adalah Pim Cheng sendiri? Ataukah orang lain yang menyamar sebagai Pim Cheng wanita itu meragu? Aku, aku tidak tahu Nona, sebenarnya Pim Cheng sudah memperoleh banyak keterangan akan tetapi Pim Cheng masih belum yakin benar. Oleh karena itu Pim Cheng sengaja mencarimu untuk minta bantuanmu. Engkau seorang wanita, tentu lebih mudah mengingat keadaan seseorang. Apakah ada sesuatu pada diri orang itu yang merupakan ciri khasnya? Tiba-tiba Teng Chi mengangkat muka memandang wajah Siao Bin Hood itu dan sinar kebencian memenuhi matanya. Tua bangka tak tahu malu. Masihkah engkau berpura-pura lagi seperti tidak mengenal aku? Sungguh biadab Cikong terkejut bukan main dan marah. Susiok Chownya adalah seorang alim, juga seorang terhormat. Kini dimaki dengan kata-kata kotor oleh perempuan ini. Akan tetapi, kakek, itu hanya tersenyum lebar seolah-olah makian itu hanya lewat saja tanpa meninggalkan bekas kepadanya, lahir maupun batin. Aha, sikapmu ini menarik sekali, Nona. Tentu ada terjadi sesuatu antara engkau dan aku, maksudku, orang yang merampas pedang pusaka Gio Kliong Kiam itu sehingga engkau kini bersikap begini marah dan penuh kebencian. Mungkin aku sudah terlalu tua untuk mengingat kembali peristiwa lama. Karena itu, Nona, maukah engkau menceritakan mengapa engkau begini membenci pinceng? Apakah yang telah terjadi antara kita enam tahun yang lalu itu dengan muka sebentar pucat sebentar merah, wanita itu melotot ketika memandang kepada Siau Bin Hud dan suaranya tegas dan nyaring, masih berpura-pura lagi. Engkau, tua bangka binatang jahat, engkau telah memperkosaku jawaban ini bagaikan halilintar menyambar, membuat wajah Cikong berubah merah sekali. Gilakah wanita ini? Dan dia memandang kepada wajah susuk cowenya dan wajah kakek itu hanya tersenyum lebar, sama sekali tidak kelihatan kaget walaupun sebenarnya berita ini pun tidak kalah hebatnya bagi kakek itu sendiri. Ha, 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 alangkah aneh dan lucunya. Pinceng selama 20 tahun tidak pernah meninggalkan ruangan bertapa di Siau Lim Si dan tahu-tahu kini muncul tuduhan-tuduhan aneh, bukan hanya merampas Giyok Leong Kiam, akan tetapi juga memperkosa wanita. Hem, Nona Teng Chi, menurut penuturan mereka yang ikut memperebutkan pusaka itu, setelah pusaka dirampas orang yang seperti Pinceng, mereka semua, termasuk engkau menuduh bahwa Pinceng, eh, orang itu, melakukan perkosaan huh, engkau atau bukan, pokoknya orangnya persis engkau ini, tidak ada bedanya sedikit pun juga. Aku memang pergi seperti yang lain karena tidak berani berbuat sesuatu terhadap Siau Bin Hood, seorang tokoh besar Siau Lim Pai, apalagi karena lenyapnya pusaka itu tidak ada buktinya diambil oleh Siau Bin Hood. Akan tetapi ketika aku pergi, malamnya tiba di hutan. Aku membuat api unggung dan tiba-tiba muncul, engkau yang mempergunakan kepandayan menaklukkan aku dan, semalam itu engkau mempermainkan aku, memperkosa, menghina, wah, Teng Chi, kenapa engkau tidak memberitahukan hal itu kepadaku tiba-tiba gurunya membentak. Teng Chi menjatuhkan dirinya berlutut di depan gurunya sambil menahan tangisnya. Subo, maafkan aku. Hal yang begitu menghancurkan hatiku, bagaimana mungkin aku menceritakan kepada Subo atau kepada siapapun juga? Hanya karena terpaksa dengan munculnya tua bangka ini, terpaksa aku bercerita, Omito Hutanda seru Siau Bin Hood mengeluh walaupun mukanya masih penuh senyum. Tenanglah, Nona dan cobalah Nona lihat baik-baik kepadaku. Benarkah Pim Cheng yang melakukan perbuatan terkutuk itu terhadap dirimu? Tidak salah lagi kah? Melalui metel yang basah, Teng Chi memandang wajah kakek itu, lalu sinar matanya menjelajahi tubuh kakek itu dari kepalanya yang gundul sampai ke sepatunya yang terbuat dari kain. Dan terbayanglah semua pengalamannya yang membuat hati yang alim. Sama sekali tidak. Entah sudah berapa puluh pria yang digaulinya, yang menjadi kekasihnya. Ia mudah bosan dan tentu saja ia selalu memilih pria yang ganteng dan tampan. Dengan pengaruhnya, dengan kepandainya mudah saja baginya untuk memilih pria yang disukainya. Bahkan dengan kekejamannya, ia seringkali menaklukan pria dengan paksaan dan ancaman sehingga pria itu karena takut mati terpaksa memenuhi hasat dan nafsunya. Akan tetapi, pengalamannya ketika ia berada di dalam hutan itu sungguh membuat ia merasa muak, terhina dan sakit hati sekali. Ketika itu, hatinya sudah dipenuhi kekecewaan mengingat betapa pusaka Gio Kliong ia melepas dari tangannya. Padahal, tadinya ia sudah hamat mengharapkan pusaka itu dapat dirampasnya. Pusaka itu sudah berada di tangannya. Akan tetapi, sungguh tak disangkanya akan muncul demikian banyaknya orang pandai yang ikut memperebutkan pusaka itu. Apalagi setelah muncul Xiao Bin Hood, harapannya pun lenyaplah. Ia tahu diri dan seperti yang lain, tidak berani mengganggu kakek gendut itu, pertama karena ia pun sudah mendengar akan kesaktian kakek ini yang mengatasi kelihayan empat racun dunia. Kedua, siapa berani sembarangan mengganggu seorang tokoh besar Xiao Lin Pai? Dan ketiga, tak seorang pun melihat bahwa kakek ini yang merampas pusaka yang sedang diperebutkan itu. Karena hatinya kesal, biarpun tubuhnya lelah sekali dan matanya mengantuk, ia tidak dapat tidur. Padahal, ia telah memilih tempat di bawah pohon di mana terdapat rumput hijau yang tebal dan ia sudah menghamparkan tikar di situ. Ia lalu duduk termenung di depan api unggun besar yang mengusir nyamuk dan hawa dingin. Tiba-tiba terkejutlah ia ketika mendengar suara terkekeh dan tahu-tahu Xiao Bin Hood telah berdiri di depannya. Kakek gendut itu nampak menyeramkan sekali berdiri di dekat api unggun itu, dan perutnya yang tertutup jubah kuning itu bergerak-gerak ketika dia tertawa. Melihat munculnya kakek itu, timbul harapan di hati Teng Chi. Apa maksud kedatangannya? Apakah? Apakah hendak menyerahkan pusaka itu kepadanya? Karena itu, Teng Chi lalu bersikap hormat, bangkit dan memberi hormat kepada kakek gendut itu sambil tersenyum ramah, hal yang jarang sekali dilakukannya. Loh Chiam Pua, petunjuk apakah yang akan Loh Chiam Pua berikan kepada saya maka Loh Chiam Pua datang menemui saya tanyanya dengan suara lembut. Ha, 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 nona manis. Coba kau terkah keperluan apa yang ku bawa maka aku mencarimu. Ha, 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 bukankah Loh Chiam Pua hendak menganugerahi saya dengan pusaka Gio Kliong Kiam itu? Loh Chiam Pua, saya merasa berterima kasih sekali dan akan suka mencium kaki Loh Chiam Pua kalau saya diberi pusaka itu katanya penuh harap. Ha, 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 enak saja kau bicara. Pin Cheng lewat di sini dan kedinginan, lalu melihatmu. Maka Pin Cheng mengambil keputusan untuk mengajakmu menemani Pin Cheng untuk mengusir hawa dingin. Ah, ah, ada tikaris ini? Bagus, enak untuk tidur. Kesinilah nona, kakek gendut itu lalu merebahkan dirinya begitu saja di atas tikar. Tubuhnya yang bulat itu menggelinding seperti bola ke atas tikar, terlentang dan dengan kedua tangan dikembangkan, dia mengapai ke arah Teng Chi. Tentu saja Teng Chi menjadi marah bukan main. Kakek yang tua bangka itu, dan tubuhnya yang gendut bulat, perutnya yang begitu besar, mengajak ia bermain cinta. Tentu saja ia tidak sudi. Banyak pria muda tampan siap melayani dan memuaskannya kalau ia mau. Loh Chiam Pual, harap jangan main-main tegurnya, suaranya mulai ketus. Siapa main-main, manis dan tiba-tiba lengan itu dapat memanjang dan tahu-tahu sudah merangkul leher Teng Chi. Wanita ini terkejut dan meronta, akan tetapi tiba-tiba pundaknya ditekan dan ia pun terkulai lemas. Selanjutnya, ah, sukar baginya untuk dapat mengenang peristiwa memalukan itu. Ia diperkosa, dihina, dipermainkan semalam suntuk oleh kakek gendut itu tanpa mampu menolak atau meronta sedikitpun. Dan pada keesokan harinya, kakek gendut itu meninggalkannya sambil tertawa-tawa mengejek. Dengan sepasang netu yang merah dan basah, Teng Chi kini memandang kepada Siao Bin Hood. Memang ada keraguan di dalam hatinya. Memang ia telah merasa curiga pada malam hari Siao itu juga. Mungkinkah Siao Bin Hood, yang terkenal sebagai seorang tokoh besar Siao Lim Pai, sebagai seorang Hwasyo Siao Lim Si yang alim, mau melakukan perbuatan begini biadab. Dan tingkah laku kakek gendut itu ketika mempermainkannya, lebih pantas dilakukan oleh seorang manusia liar, manusia hutan atau binatang, sama sekali tidak nampak lagi bekas-bekas seorang Hwasyo. Aku, aku tidak tahu. Memang aku meragukan bahwa orang itu adalah Hwasyo Siao Bin Hood, seorang Hwasyo Siao Lim Pai yang terkenal alim dan sakti. Akan tetapi, bagaimana aku bisa tahu asli ataukah palsunya? Wajahnya, tubuhnya, pakaiannya, ketawanya, semua memang serupa. Katanya agak bingung. Nona Teng Chi, ingatlah baik-baik, apakah tidak ada suatu tanda yang dapat membedakan antara kami? Ingatlah, tiba-tiba sepasang metal, Teng Chi mengeluarkan sinar aneh. Loh Chiam Pual, harapkah suka membuka jubahmu kembali. Teng Chi Kong mengerutkan alisnya dan tentu dia sudah marah dan menegur wanita tak tahu malu itu kalau saja dia tidak melihat betapa susuk cowinya dengan sungguh-sungguh lalu membuka jubahnya yang lebar, bahkan menanggalkan jubah itu, kemudian berdiri dengan tubuh atas telanjang di depan Teng Chi. Nampaklah perut yang bulat itu, kulitnya yang kuning halus mulus karena tak pernah terkena sinar matahari, kulit yang halus seperti kulit anak bayi. Terdengar Teng Chi mengeluarkan seruan kecil, lalu ia mengelilingi tubuh kakek itu dan memeriksa dengan teliti. Ah, bukan kau, bukan kau. Kulitnya tidak sehalus ini, dan dadanya berbulu, dan, dan, di lambung kirinya terdapat tanda hitam sebesar telapak tangan. Bukan kau, Loh Chiam Pual, orang itu, ah, sudah kuragukan sejak dulu tanda seru dan Teng Chi menangis sesenggutkan, menutupi mukanya. Diam kau, ketua Ang Hang Pai membentak muridnya yang segera menghentikan tangisnya. Lalu ia menghadapi Siaw Bin Hud. Apa sudah cukup pertanyaan-pertanyaanmu, Siaw Bin Hud? Kalau sudah, harap segera meninggalkan tempat ini. Sudah cukup kau mendatangkan kekacauan di sini, Omi Tawud. Cukup, lebih dari cukup. Marilah Cikong, kita pergi, kakek itu lalu menjurah ke arah dua orang wanita itu. Dan terima kasih atas kebaikan budi kalian yang telah membantu kami, Siaw Bin Hud diiringkan oleh Cikong keluar dari dalam kamar itu. Lalu mereka berdua dengan sikap tenang meninggalkan perkampungan Ang Hang Pai tanpa ada seorang pun yang berani coba mengganggu. Akan tetapi, ketika mereka tiba di pintu gebang, ketua Ang Hang Pai yang mengikuti mereka lalu bertanya, Siaw Bin Hud, apakah Hengka sudah tahu siapa orang yang memalsu dirimu itu ha, 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 mungkin sekali aku tahu, mungkin juga keliru. Selamat tinggal, Pai Cu, kata kakek itu yang segera melangkah lebar meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi, diikuti oleh Cikong. Setelah dua orang tamu yang lihai itu pergi, ketua Ang Hang Pai mengomeli Teng Chi, sialan kau ini. Dengan kebocoran mulutmu, tentu kini dia telah mengetahui di mana adanya pusaka itu dan akan merampasnya kembali. Sungguh tolol kau ini. Dulu engkau diam saja tidak menceritakan kepadaku tentang perampas pusaka yang memperkosamu, dan sekarang engkau malah bocor mulut sejadi-jadinya ah, apakah subuh tahu siapa orang itu bodoh kau. Kalau dari dulu engkau bercerita, tentu aku dapat menduganya dan kita dapat lebih dulu berusaha merampasnya. Orang itu siapa lagi kalau bukan Tiantok sepasang netle, Teng Chi terbelalak dan mukanya berubah pucat. Tiantok tanda tanya. Wah, kalau benar dia, siapa akan mampu merampas dari tangannya setelah kini mendengar bahwa yang menghinanya adalah satu di antara datuk-datuk iblis itu, makin habislah semangatnya untuk dapat membalas dendam. Kini ia tidak merasa heran. Kalau orang itu benar Tiantok, seorang di antara empat racun dunia, ia masih boleh mengucap syukur karena ia tidak mati konyol, atau tersiksa lebih hebat lagi dan dapat lolos dari maut mengerikan dalam waktu semalam saja. Sungguh aneh sekali wanita ini. Begitu mendengar bahwa pemerkosa Nuiya adalah Tiantok, lenyaplah rasa penasaran di hatinya, bahkan ada rasa bangga yang luar biasa bahwa ia telah dipilih oleh Tiantok, datuk iblis itu. Patut diketahui bahwa Teng Chi adalah seorang wanita yang tergolong kaum sesat. Perkumpulan Ang Hang Pai juga perkumpulan sesat. Oleh karena itu, walaupun Ang Hang Pai tidak dapat dikatakan menjadi anak buah atau pengikut empat racun dunia, akan tetapi kedudukan Tiantok yang tinggi membuat dia dipandang dengan rasa takut, kagum dan hormat oleh para anggauta kaum sesat, seperti pandangan seorang tahiul terhadap iblis atau dewa. Maka, mendengar bahwa dirinya dipilih oleh Tiantok, timbul rasa bangga dalam hati wanita ini. Puncak Tai Yun San merupakan puncak yang indah dan masih liar karena jarang dikunjungi manusia. Memang tidak ada gunanya bagi orang biasa, kecuali hanya untuk melancong, datang ke puncak itu. Selain amat terjal dan sukar dicapai, penuh dengan hutan liar di mana terdapat banyak binatang buas, juga hawanya terlalu dingin. Akan tetapi semenjak beberapa tahun ini, di puncak itu terdapat tiga orang, yaitu Tiantok, dan dua orang muridnya yang baru, yaitu Ong Siu Coan dan Gan Sembu. Dua orang muda itu digembleng dengan sungguh-sungguh oleh Tiantok sehingga selama enam tahun mereka telah menerima ilmu-ilmu kesaktian dari datuk iblis itu. Kini mereka berdua sudah mengenal benar watak guru mereka yang luar biasa, aneh, dan kadang-kadang mengerikan. Di dalam perantauannya, Tiantok mengajak dua orang muridnya itu bertualang dan dengan terang-terangan dia melakukan pencurian, bahkan penculikan dan pemerkosaan terhadap gadis-gadis cantik. Dua orang muridnya tertegun, cemas dan ngeri, akan tetapi mereka tidak berani mencampuri. Mereka bergidik melihat betapa guru mereka itu sambil tertawa bergelak-gelak memperkosa wanita, dan sambil tersenyum-senyum membunuh wanita itu pada keesokan harinya. Bahkan pernah kakek gendut itu merobek dada seorang korbannya, mengeluarkan jantung yang masih berdenyut dan mengganyangnya mentah-mentah. Dua orang pemuda itu hampir muntah menyaksikan hal ini, akan tetapi guru mereka mengatakan bahwa jantung yang hidup itu merupakan obat kuat yang tiada taranya. Kadang-kadang, kalau sedang berdua saja, sembuh menyatakan kecewa dan penyesalannya kepada suhengnya, yaitu siu choan, tentang watak gurunya. Dia mengatakan bahwa kalau melihat watak suhunya, dia ingin mengingat saja, tidak sudi menjadi murid seorang yang demikian jahatnya. Akan tetapi, siu choan membantahnya dan mengingatkan bahwa guru mereka adalah seorang yang luar biasa saktinya. Mencari di ujung dunia sekalipun belum tentu akan bisa mendapatkan seorang guru selihatian tok. Pula, apa hubungannya semua perbuatannya dengan kita demikian Ong siu choan berkata, membujuk sutenya. Dia adalah seorang sakti, dan semua orang sakti di dunia ini memang aneh. Bahkan ada yang mendekati gila. Siapa bisa mengikuti jalan pikirannya? Mungkin saja ada sebab-sebab rahasia yang mendorong semua perbuatannya yang kelihatannya jahat dan mengerikan itu, Hem, apa yang mendorong kecuali nafsu buruk sengbu berkata, memperkosa gadis, lalu membunuh gadis yang tak berdosa itu. Bayangkan saja, dia mencuri barang-barang berharga dari dalam gedung orang. Sungguh aku tidak mengerti, mengapa suhau yang sudah setua itu masih mau mengganggu wanita, dan untuk apa pula barang-barang berharga itu, akan tetapi setelah mereka tiba di dalam guha di puncak pegunungan Taiyum San, barulah terjawab pertanyaan kedua dari sengbu. Di dalam guha besar itu terdapat terowongan dan kamar-kamar dalam tanah dan di dalam sebuah di antara kamar-kamar itulah disimpannya banyak sekali barang-barang berharga yang langka. Pusaka-pusaka, emas permata, batu giok dan bertumpuklah barang-barang itu seperti dalam guha harta karun saja. Dan kadang-kadang Tiantok bermain-main di dalam kamar itu seperti anajak kecil, menimang-nimang semua benda-benda itu sambil tertawa-tawa seorang diri. Kalau sengbu merasa tidak cocok dengan watak gurunya dan hanya memaksa diri bertahan untuk mengganggu ilmu kesaktian dari kakek itu, sebaliknya diam-diam Mong Siu Coan merasa kagum bukan main terhadap gurunya. Bahkan ada perasaan puas dilubuk hatinya melihat betapa gurunya melakukan semua kekejaman yang sadis itu. Hanya anak ini menyadari bahwa perbuatan-perbuatan itu tidak benar, maka dia pun memaksa hatinya sendiri untuk memerangi perasaan puas itu sehingga di luarnya, dia nampak halus budi dan pandai menyimpan gejolak hatinya. Sengbu sendiri pun tidak dapat menyelami batin suhengnya yang baginya dianggap seorang yang cerdik, pandai dan juga tidak pernah melakukan perbuatan tercelak. Sikap suhengnya yang pendiam, serius, dan gagah sekali, terutama kalau bicara tentang perjuangan menentang penjajah mancu, benar-benar amat mengagumkan hati sengbu. Dia sendiri berwatak jujur, terbuka dan agak bodoh walaupun dia memiliki jiwa yang gagah perkasa dan berani. Demikianlah, dalam asuhan orang aneh seperti Tiantok, dua orang pemuda remaja itu tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang gagah perkasa. Dalam usia 19 tahun, Siu Chuan merupakan seorang pemuda dewasa yang bertubuh tinggi tegap, berwajah tampan dan gagah sekali, sepasang matanya mencorong, kadang-kadang nampak aneh, sikapnya pendiam dan serius, pandang matanya penuh selidik dan membayangkan kecerdikan. Gan sengbu yang usianya hanya beberapa bulan saja lebih muda dari suhengnya, bertubuh sedang namun bentuknya kokoh dan kuat sekali, dengan otot-otot yang menonjol. Wajahnya tidak begitu tampan, akan tetapi wajahnya jantan dan membayangkan kegagahan. Sinar matanya terbuka dan dari situ berpancar cahaya matu yang jujur dan terang. Sudah hampir enam tahun mereka menjadi murid Tiantok dan boleh dibilang hampir semua ilmu-ilmu pilihan dari kakek itu telah diajarkan kepada mereka. Terutama sekali ilmu-ilmu andalan Tiantok. Di antaranya adalah ilmu Sinhou Hokang, yaitu ilmu yang berdasarkan penggunaan tenaga hikang pada suara sehingga kalau ilmu ini dipergunakan, maka auman yang dikeluarkan itu demikian hebatnya sehingga mampu merobohkan lawan tanpa menyentuhnya melainkan menyerang jantung dan isi perut melalui pendengaran dan getaran suara. Ada lagi ilmu yang diberi nama Kim Jong-Ko. Dengan mengandalkan ilmu ini, kalau dikuasai dengan sempurna dan kalau pelakunya sudah memiliki tenaga singkang yang sempurna, maka tubuh akan menjadi kebal terhadap senjata tajam dan kedua lengan dapat dipergunakan sebagai senjata, kuat menahan senjata tajam sekalipun. Adapun ilmu silat tangan kosong yang diandalkan oleh Tiantok adalah Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat, ilmu silat yang berdasarkan gerakan Ngo Heng atau lima unsur yang saling berkaitan, saling menolong saling menghidupkan dan membunuh. Kalau dibuat perbandingan antara Siu Choan dan Seng Bu, maka Siu Choan yang cerdik lebih mahir dalam ilmu silat, akan tetapi dalam hal kekuatan, dia masih tidak mampu menandingi sutenya yang kokoh kuat seperti pagoda besi itu. Pagi hari itu, dua orang pemuda yang sudah dewasa ini sedang berlatih silat di depan guha kecil di mana terdapat sumber metu airnya. Guha kecil ini letaknya agak jauh dari guha tempat tinggal mereka dan guru mereka, dan mereka setiap pagi kalau hendak mengambil air, mandi atau bercuci muka, tentu berlatih silat di depan guha kecil itu. Melihat dua orang pemuda itu berlatih silat dengan bertelanjang dada, hanya memakai celana panjang dan sepatu, amat mengagumkan. Sungguh jauh bedanya dengan perkelahian yang mereka lakukan pada enam tahun yang lalu di depan tiantok ketika kakek ini mengadu mereka di kuil tua. Dulu mereka berkelahi secara liar, pukul memukul, tendang menendang dan jambak menyambak sehingga hujan pukulan mengenai badan masing-masing dan terdengar suara bak, dik, muk ketika pukulan mengenai badan. Akan tetapi sekarang, tidak terdengar sesuatu dalam gerakan mereka. Demikian ringannya kaki mereka bergeser dan kaki tangan itu namun sama sekali tidak mengeluarkan suara. Hanya kalau pukulan mereka meluncur saja terdengar angin bersiut, dan kadang-kadang terdengar bentakan mereka untuk menambah daya serang dalam pukulan atau tendangan mereka. Akan tetapi sekali ini, tidak ada satu kalipun pukulan atau tendangan yang mengenai tubuh lawan. Betapapun cepat dan kerasnya mereka menyerang, pihak lawan tentu mampu mengelak atau menangkisnya dengan baik sekali. Mereka sedang melatih ilmu silat tangan kosong inggau henglian hoan kun hoat, ilmu silat yang menjadi andalan guru mereka. Selagi mereka asik berlatih, tiba-tiba terdengar suara orang mendengus dan nampaklah bayangan hitam berkelebat dan terasa oleh dua orang muda itu angin pukulan menyambar dengan dasyatnya ke arah mereka. Tentu saja mereka terkejut bukan main, karena mereka tahu bahwa mereka diserang secara hebat sekali oleh orang yang berilmu tinggi dan yang memiliki tenaga singkang yang amat kuat. Orang itu bertubuh tinggi kurus bermuka hitam dengan sepasang mat mencorong kehijauan seperti matu kucing, pakaiannya serbah hitam pula dan dengan dua pukulan yang nganas sekali dia telah menyerang siu coan dan sengbu, dengan tamparan ke arah leher siu coan dan tonjokan ke arah dada sengbu. Hai ii tanda seru siu coan berteriak sambil melakukan penangkisan dengan tangan kirinya. Hai ii tanda seru sengbu yang kaget itu pun cepat mengelak dengan miringkan tubuhnya dan menyampok tonjokan itu dengan lengan kanannya. Duk, dua orang pemuda itu semakin kaget karena ketika lengan mereka yang menangkis itu terbentur dengan lengan lawan, mereka merasa seolah-olah menangkis besi panas, dan juga tenaga lengan lawan itu sedemikian kuatnya sehingga mereka merasa lengan mereka tergetar hebat. Siu coan juga lawan itu memiliki gerakan cepat bukan main. Begitu serangan pertama dapat mereka hindarkan, serangan-serangan selanjutnya menyusul sedemikian cepatnya sehingga tahu-tahu mereka telah diserang secara bergantian dan bertulit-tulit sampai tiga kali. Namun, mereka kini telah menguasai banyak ilmu silat tinggi dan tubuh mereka sudah mampu bergerak secara otomatis menghadapi ancaman serangan itu, selain itu mereka yang tahu bahwa penyerang mereka ini amat liai, sudah mengerahkan seluruh tenaga singkang mereka sehingga mereka mampu menangkis dengan baik. Siapa kau yang datang-datang menyerang kami bentak siu coan ketika memperoleh kesempatan. Ketika orang itu tidak menjawab melainkan melanjutkan serangan, siu coan mengelak dan balas menyerang, diikuti oleh sutenya. Kembali orang itu mendengus, dan agaknya orang itu pun merasa heran melihat betapa serangannya yang bertubuh itu tidak berhasil merobohkan seorang dari mereka, bahkan kini dua orang pemuda itu mulai membalas. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara metengking lirih, akan tetapi di dalam suara yang lirih tinggi itu mengandung tenaga serangan yang amat hebat. Dua orang pemuda itu terkejut. Mereka mengenal si Ho Ho Kang yang sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Cepat mereka melangkah mundur dan mengerahkan tenaga hikang untuk melawan suara itu dan melindungi diri. Kembali orang itu kelihatan terkejut dan heran, lalu suara serangannya berhenti dan sekali berkelebat, orang itu telah lenyap di balik semak-semak tebal. Si Ho Hoan dan Seng Bu tidak mengejar, hanya saling pandang dengan heran. Orang itu sungguh lihai sekali tanda seru katanya menarik napas panjang. Serangannya mendadak dan kalau kita kurang hati-hati, tentu menjadi korban, Seng Bu menggeleng-geleng kepala, keheranan. Mengapa ada menyerang kita membabi buta tanpa alasan? Siapa ada aku dapat menduga siapa dia? Tiba-tiba Si Ho Hoan berkata, Seng Bu memandang wajah Su Hengnya dengah heran. Engkau tahu siapa dia, Su Heng? Apakah kau sudah mengenalnya Si Ho Hoan menggeleng kepala? Sute, lupakah engkau akan ucapan Su Hu ketika dia menerima kita sebagai murid? Su Hu pernah mengatakan secara samar-samar bahwa Su Hu mempunyai seorang murid yang sudah tidak diakuinya lagi. Agaknya orang itulah murid Su Hu, mengingat bahwa dia mengenal ilmu silat Gero Heng Lian Hoat kita, juga ketika ada menyerang kita dengan Seng Ho Ho Keng. Siapa lagi orangnya yang mampu melakukan dua ilmu itu kalau bukan murid Su Hu itu Seng Bu mengangguk-angguk akan tetapi, kalau benar dia, berarti dia itu adalah Toa Su Heng kita. Mengapa ada menyerang kita mati-matian seperti itu? Kurang cepat sedikit saja kita mengelak atau menangkis, tentu seorang di antara kita akan roboh dan tewas, aku pun tidak tahu mengapa, Sute. Hanya, menurut ucapan Su Hu dahulu, tentu dia tidak berhubungan secara baik dengan Su Hu. Entah mengapa Su Hu tidak mengakuinya lagi? Sebaiknya hal ini kita tanyakan kepada Su Hu, dua orang pemuda itu lalu membersihkan diri di sumber air dan setelah itu mereka berjalan kembali menuju ke guha besar tempat tinggal mereka. Ketika mereka mencari guru mereka, akhirnya mereka menemukan guru mereka duduk bersilah di depan kamar harta karun di mana disimpan semua pusaka dan barang-barang berharga milik guru mereka itu. Akan tetapi, mereka terkejut bukan main melihat betapa Tiantok yang duduk bersilah itu berwajah pucat sekali dan jelas kelihatan sedang menghimpun hawa murni dengan tarikan-tarikan napas panjang. Suhu tanda seru. Ada apakah tanda tanya siu cawan berseru kaget dan heran, lalu berlutut di depan kakek yang duduk bersilah itu, diikuti oleh sembuh. Kakek itu membuka kedua matanya dan melihat dua orang muridnya, dia tersenyum menyeringai, lalu berkata dengan suara yang agak parau, ah, dia datang, mengambil giyok liong kiam, dan aku kena ditipunya, terkena pukulannya, akan tetapi, dia pun membawa bekas pukulanku, mungkin terluka parah pula, siu cawan yang cerdik segera dapat menduga. Suhu, apakah suhu maksudkan murid suhu itu yang datang Tiantok terbelalak? Kau? Kau sudah mengenal kean jip siu cawan menggeleng kepala? Tidak, suhu, teucu hanya menduga saja. Tadi ada seorang bertubuh jangkung, bermuka hitam dan berpakaian serbah hitam pula, menyerang teucu berdua yang sedang berlatih silat di depan guha sumber air. Melihat gerakan-gerakannya, teucu menduga bahwa tentu dia murid suhu itu. Dan dia lalu melarikan diri setelah tidak berhasil merobohkan kami, kakek itu mengangguk-angguk. Benar, dialah kean jip, murid durhaka itu. Ah, aku terlalu sayang kepadanya, dan dia terlalu durhaka, suhu, apakah yang telah terjadi senggu kini bertanya dengan hati penasaran sekali. Suhunya ini menyatakan merasa sayang terhadap murid yang bernama kean jip itu, akan tetapi juga mengatakan bahwa murid itu terlalu durhaka. Kalian belum tahu, baiklah ku ceritakan agar kalian dapat mengenal siapa dia dan orang macam apa dia itu. Akan tetapi dia memang hebat, dia paling berbakat, dan dia patut menjadi datuk iblis penggantiku, akan tetapi dia durhaka kepadaku, ah, sungguh sayang. Kalau tidak, tanpa diminta pun akan ku berikan Giyok Liong Kiam kepadanya, kakek itu lalu bercerita dengan singkat tentang muridnya yang bernama kean jip itu. Orang si kean bernama jip itu telah menjadi murid Tiantok, murid tunggal semenjak dia masih kecil. Tiantok amat sayang kepada muridnya ini, karena bukan saja kean jip memiliki bakat yang amat baik, sehingga dapat mewarisi hampir seluruh ilmu kepandainya akan, tetapi juga watak anak itu cocok benar dengan watak Tiantok. Anak itu kejam, dapat bersikap jahat dan licik, pendeknya seorang yang patut menjadi calon datuk iblis yang menjagoi di dunia kaum sesat. Dan di waktu kecilnya kean jip nampak patuh dan setia sekali kepada gurunya sehingga Tiantok merasa sayang kepadanya. Tiantok yang tidak pernah berkeluarga dan tidak mempunyai keturunan itu, bahkan hanya mempunyai seorang saja murid, menganggap kean jip seperti anak sendiri. Akan tetapi setelah kean jip tamat belajar, lima belas tahun yang lalu, dalam usia dua puluh lima tahun, watak jahat kean jip mencapai puncaknya dan bukan saja dia melakukan segala perbuatan jahat seperti mencuri, merampok, membunuh, memperkosa dan menghianati siapa saja, bahkan dia berhianat pula kepada gurunya sendiri. Urusannya hanya menyangkut diri seorang wanita yang diculik oleh Tiantok. Kebiasaan Tiantok, satu di antara kebiasaan buruknya adalah menculik dan memperkosa wanita mana saja yang menarik hatinya. Dan setelah diperkosanya, biasanya hanya untuk satu dua hari saja, lalu wanita itu dibunuhnya. Perbuatan keji ini pun diwarisi pula oleh kuan jip. Pada suatu hari, Tiantok menculik seorang wanita dan dia tergila-gila kepada wanita ini, bahkan dia berniat untuk tidak membunuh wanita itu, dan kalau mungkin malah mengangkatnya menjadi teman hidup atau istrinya. Akan tetapi, beberapa hari kemudian, guru ini mendapatkan wanita pilihannya itu ada dalam pelukan muridnya. Hal ini saja masih belum menyakitkan hati datuk iblis itu kalau saja si wanita tidak terang-terangan menyatakan bahwa ia mencinta kuan jip dan tidak sudi berdekatan dengan Tiantok. Marahlah si datuk iblis dan wanita itu pun dibunuhnya. Tak disangkanya sama sekali bahwa kuan jip mendendam karena peristiwa ini dan pada suatu malam, selagi Tiantok tidur pulas, murid durhaka itu telah menototnya, membelenggunya dan menyerahkannya kepada yang berwajib. Tentu saja alat pemerintah girang melihat penjahat besar itu diserahkan dalam keadaan terbelenggu, karena kalau tidak, mereka tahu tidak akan mungkin dapat memegang Tiantok yang menjadi iblis jahat dan terkenal sekali di dunia kaum sesat. Setelah siuman dan mendapatkan dirinya dalam tahanan, terbelenggu, Tiantok menjadi marah. Dia memberontak, melepaskan diri dan melakukan penyelidikan. Ketika mendengar bahwa kuan jip yang menyerahkan dirinya dalam keadaan pingsan terbelenggu kepada alat negara, dia marah sekali dan cepat pulang. Setibanya di dalam guha di puncak Taiyung San itu, dia mendapat kenyataan bahwa kuan jip telah kabur dan membawa banyak barang-barang berharga yang dikumpulkannya di dalam kamar dalam guha. Tentu saja Tiantok marah sekali, bukan karena kuan jip mencuri barang-barang, melainkan karena murid itu telah mendurhakainya dengan kemarahan meluap-luap, datuk iblis itu lalu mencari muridnya. Dan setahun kemudian, dia dapat menemukan kuan jip. Mereka bertanding, akan tetapi betapapun lihaainya kuan jip, menghadapi gurunya dia kalah matang dan akhirnya dia roboh. Akan tetapi, ketika Tiantok hendak membunuhnya, kakek ini tidak tega. Dia terlalu sayang kepada murid yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri itu. Apalagi ketika kuan jip berkata kepadanya bahwa sepatutnya guru itu bangga mempunyai murid yang dapat melakukan kejahatan yang lebih besar daripada kejahatan gurunya. Suhu hanya merampok, mencuri, menculik, memperkosa dan membunuh. Pernahkah Suhu mengkhianati guru sendiri? Nah, aku ingin melakukan kejahatan yang lebih Suhu, dan hal itu sudah kulakukan ketika aku mengkhianati Suhu. Kalau aku tidak cinta kepada Suhu, tentu Suhu telah kubunuh, bukanku serahkan kepada yang berwajib. Aku tahu bahwa Suhu tentu akan mampu melepaskan diri. Kenapa sekarang Suhu marah-marah? Pantasnya memuji ku, karena bukankah Suhu yang mengajarkan semua itu kepadaku mendengar ucapan muridnya ini, hati Tiantok menjadi semakin lemah dan dia pun mengampuni muridnya itu. Akan tetapi hatinya telah menjadi kecewa dan dia pun tidak mau mengakui lagi muridnya, dan mengatakan bahwa kalau sekali lagi saling jumpa, dia tentu akan membunuh murid durhaka itu. Demikianlah, Tiantok mengakhiri ceritanya. Selama belasan tahun aku tidak pernah bertemu dengannya, hanya mendengar bahwa dia telah dijuluki orang Hekengmu, Iblis Bayangan Hitam. Dan tadi, dia datang, menyelinap ke dalam kamar harta, mencuri Giyok Liong Kiam. Aku mendengar suara yang bukan seperti kalian, maka aku datang melihat dan tahu-tahu aku telah diserangnya. Dia memperoleh banyak kemajuan dan karena aku tadinya masih mengira bahwa kalian yang berada di dalam, aku lengah dan terkena pukulannya yang beracun. Akan tetapi, sebelum dia melarikan diri, aku pun berhasil memukul dan melukainya. Dia lari hanya membawa pedang pusaka Giyok Liong Kiam, kurang ajar. Aku akan mengejar dan mencarinya, suhu Siu Coan mengepal tinju. Benar, murid durhaka itu perlu dihajar kata pula sengguh marah. Kakek itu tersenyum dan menggeleng kepala. Jangan. Aku bahkan diam-diam merasa bangga bahwa dia menguasai pedang pusaka itu dengan kera yang demikian licik dan berani. Perbuatan itu patut kalian jadikan contoh. Orang harus licin dan cerdik untuk dapat maju di dunia ini, ha, ha, ha. Dan keanjit benar-benar membuat aku bangga. Pula, belum tentu kalian dapat menang menghadapinya. Dalam hal ilmu silat, kiranya kalian tidak perlu kalah, hanya mungkin kalah matang dalam latihan. Semua ilmu ku telah ku berikan kepada kalian. Akan tetapi, dalam hal kelicikan dan kecurangan, kalian kalah jauh, apalagi sembuh. Biarlah, pusaka Gyo Kriong Kiam itu biar berada di tangannya. Tentu saja kelak, kalau kalian sudah merasa mampu, kalian boleh coba-coba merampas dari tangannya. Ketahuilah, pusaka Gyo Kriong Kiam itu menjadi semacam ukuran kelihayan seseorang. Pemiliknya boleh mengangkat diri menjadi orang terpandai di dunia perselatan Om Itohut, kata-kata yang sungguh tidak baik untuk didengar dan ditaati, suara ini halus seolah-olah di dekat mereka ada orang yang berbisik. Hal ini amat mengejutkan hati Tiantok dan dua orang muridnya. Tiantok segera maklum bahwa ada orang sakti yang datang, karena orang yang berada di luar goha dapat mendengarkan kata-katanya tadi dan dapat mengirim suara melalui ilmu Chauan Injibit, mengirim suara dari jauh, sedemikian lihainya, tentulah seorang yang memiliki kesaktian luar biasa. Awas, di luar ada orang sakti. Mari kita sambut di akata Tiantok yang segera bangkit dan melangkah keluar dengan sikap tenang, dengan wajah tersenyum mengejek karena kakek ini belum pernah merasa takut menghadapi lawan siapa saja di dunia ini. Dua orang muridnya mengikuti dari belakang dengan hati tegang dan penuh pertanyaan dan dugaan. Apakah Keanjib datang kembali? Mungkin saja murid pertama suhu mereka itu yang datang, karena memang orang itu memiliki kepandayan tinggi. Akan tetapi mengapa ada seruan Omitohut yang biasa hanya keluar dari mulut para pendekat atau para umat buddhis yang beribadat? Agaknya tidak mungkin kalau Toa Suheng mereka yang sudah tidak diakui itu menggunakan seruan seperti itu. Ketika mereka tiba di luar, Siu Chauan dan Sengguh memandang heran. Di depan buha itu telah berdiri seorang pendekat Hwesu yang tubuhnya gendut bulat, segendut dan sebulat guru mereka. Bahkan ada persamaan atau kemiripan wajah di antara dua orang kakek itu, mirip sekali bentuk mata, hidung dan mulut pada muka yang sama-sama bundar itu. Hanya perbedaannya, kalau kepala Tiantok botak dan di belakangnya berambut, kepala Hwesu itu gundul pelontos tanpa ada sedikitpun rambutnya dan kalau baju Tiantok tidak pernah tertutup sehingga nampak. Bulu di dadanya, sebaliknya tubuh Hwesu itu tertutup rapat oleh jubah kuning, juga wajah Tiantok dihias kumis pendek tebal, sedangkan Hwesu itu sedikitpun tidak memelihara kumis. Sejenak dua orang gendut itu saling pandang dan lucunya, keduanya sama-sama tersenyum lebar. Hanya terdapat perbedaan dalam senyum itu. Kalau senyum Tiantok menyeringai dan membayangkan ajakan dan kesombongan, senyum Hwesu itu halus dan ramah dibayangi ketulusan hati. Ha, 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 ha Tiantok akhirnya tertawa bergelak. Akhirnya ketemu juga. Akan tetapi kedatanganmu itu terlambat beberapa jam saja, Siaw bin Hwesu yang disebut Siaw bin Hwesu itu tertawa dan menoleh kepada pemuda berpakaian pemuda tani sederhana yang wajahnya membayangkan kesabaran. Cikong, inilah dia yang dujuluki orang Tiantok, satu di antara empat orang datuk iblis yang dinamakan empat racun dunia, kemudian Siaw bin Hwesu menghadapi Tiantok dengan senyum lebar. Ha, ha, Tiantok, engkau pandai sekali menyembunyikan diri. Setelah yakin bahwa engkau lah orangnya yang 12 tahun yang lalu merampas Giyok Liong Kiam dengan mempergunakan nama Pim Cheng, barulah Pim Cheng memaksa diri mendatangi tempat ini. Tiantok, mengapa engkau melakukan perbuatan itu? Ha, 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 ketika itu aku hanya menggunduli rambut dan kumisku, memakai jubah kuning dan merobah sedikit talisku, mencoba-coba merasakan bagaimana kalau menjadi seorang Hwesu. Aku sama sekali tidak pernah mengaku bahwa aku adalah Siaw bin Hwesu. Kalau kemudian orang menyangka aku Siaw bin Hwesu, salah siapakah itu? Ha, 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 dan sudah sepatutnya kalau engkau menjadi pusing karenanya. Ingatkah engkau pada 40 tahun yang lalu ketika engkau pernah mengalahkan aku dalam pertandingan selama hampir satu malam di puncak taisan Siaw bin Hwesu tersenyum lebar? Aih, perlu apa mengingat-ingat masa lampau waktu kita masih gila-gilaan dan dikuasai nafsu untuk menang? Pin Cheng sekarang sudah tidak lagi haus kemenangan, Tiantok. Akan tetapi karena orang menyangka pusaka itu Pin Cheng rampas, maka Pin Cheng terpaksa datang mengunjungimu dan minta agar engkau suka mengembalikan kepadaku untuk diserahkan kepada mereka yang berhak, ha, ha, enak saja. Majulah dan kalahkan aku sekali lagi kalau engkau mampu Siaw bin Hwesu hanya tersenyum dan menggeleng kepala. Biarlah Pin Cheng mengaku kalah, kalau engkau kalah, berarti aku yang menang dan jagoan nomor satu sajalah yang berhak menguasai Giyok Liyong Kiam. Jadi, akulah yang menguasainya dan akulah yang patut disebut jagoan nomor satu di dunia, ha, ha, ha Om Itohut. Heh, heh, Tiantok, bagi Pin Cheng sama sekali tidak berkeberatan kalau engkau menjadi jagoan nomor satu di dunia atau di akhirat. Biar kau burong semua gelar dan julukan itu, ha, ha, ha sementara itu, Cikong yang menyaksikan pertemuan antara kakek gulunya dan kakek gendut itu, sejak tadi memandang penuh keheranan. Memang mirip sekali dua orang kakek itu satu sama lain, dengan kebiasaan yang sama pula, yaitu suka tersenyum lebar dan ketawa-ketawa. Hanya bedanya, kalau senyum susu cowoknya itu ramah dan tulus, sebaliknya senyum kakek botak itu mengandung ejekan dan sinar matanya mengandung kekejaman. Akan tetapi, diam-diam dia merasa kagum kepada dua orang pemuda yang muncul keluar bersama Tiantok itu. Mereka adalah dua orang pemuda yang nampak gagah dan sama sekali tidak membayangkan watak yang jahat. Ha, 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 siau bin hut, kalau kau sudah mengaku kalah, pergilah dan jangan ganggu aku Tiantok berkata dan kini dua orang muridnya yang merasa heran. Biasanya, tidak mungkin guru mereka itu membiarkan orang yang datang mengganggu pergi begitu saja dan menghabiskan perkara itu sampai di situ. Dari sikap ini saja mereka dapat menduga bahwa suhu mereka itu merasa jerih terhadap hosyo tua ini. Hal itu membuat mereka merasa penasaran sekali. Tiantok, Pin Cheng tidak mau merebut keunggulan jagoan, akan tetapi Pin Cheng sudah berjanji kepada para orang gagah untuk mencari perampas Giyok Liong Kiam yang menyamar Pin Cheng. Kalau engkau tidak mau menyerahkan pusaka itu kepada Pin Cheng untuk dikembalikan kepada yang berhak, marilah kau ikut Pin Cheng ke Siau Lim Si dan engkau menghadapi sendiri mereka yang menuntut dikembalikannya pusaka itu. Ha, 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 enak saja kau membuang kentut. Hwasyo busuk Tiantok tertawa bergelak dan memaki dengan nada mengejek sekali. Aku merampas pusaka itu menggunakan kepandayan dan kau hendak mengambilnya dariku hanya dengan menggunakan bujukan suara kentut busuk? Kalau engkau mampu mengalahkan aku, baru aku mau bicara tentang Giyok Liong Kiam. Kalau engkau tidak berani melawanku, pergilah dan jangan perlihatkan lagi kepala gundulmu itu di sini. Ha, 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 Tiantok, jangan seperti anak kecil yang memperebutkan mainan. Pin Cheng hanya ingin meluruskan perkara yang bengkok, bukan untuk memperebutkan sesuatu denganmu. Siau Bin Hud masih tertawa-tawa gembira, agaknya kata-kata yang menghina dari Tiantok sama sekali tidak dirasakannya. Cikong mengerutkan alisnya yang teba. Hatinya sudah terasa panas sekali. Dia seorang pemuda sederhana yang menerima gemblengan lahir batin dari Siau Bin Hud selama enam tahun, juga wataknya bijaksana, sabar dan serius. Akan tetapi, mendengar betapa susuk cowenya yang amat dihormatinya itu kini dimaki-maki dengan kata-kata kotor oleh seorang datuk sesat, dia merasa penasaran sekali dan menganggap bahwa sikap susuk cowenya terlalu lemah. Orang yang begitu jahat seperti Tiantok ini tidak perlu dikasih hati, pikirnya, karena makin lemah sikap kita, tentu akan makin diinjaknya. Ha, ha, Siau Bin Hud, engkau mengaku kalah tanpa bertanding, mana mungkin itu? Kalau saja engkau mengaku bahwa engkau takut melawan aku, nah, baru aku mau bicara tanpa bertanding. Gundul busuk, kau berlututlah dan mengaku takut kata Tiantok sambil menyeringai dengan sikap merendahkan sekali. Anehnya, Siau Bin Hud hanya tersenyum saja, dengan sinar mata penuh kesabaran seperti dewasa melihat tingkah seorang anak kecil yang nakal. Akan tetapi, Cikong sudah cepat melangkah maju. Susyok Chow, segala sesuatu mempunyai batas. Orang ini terlalu menghina dan memandang rendah, biarlah saya yang mencoba-coba menghadapi dan menandingi ilmunya sebelum Siau Bin Hud menjawab, tiba-tiba Ong Siu Chow An sudah meloncat ke depan dan menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Cikong. Orang sombong, kalau engkau yang maju, tidak perlu suhu menghadapimu, aku pun cukuplah. Sambut seranganku Ong Siu Chow An selain cerdik dan berwata aneh, juga gagah perkasa dan melihat gurunya ditantang oleh pemuda yang menjadi cucu keponakan seperguruan Siau Bin Hud, dia menjadi marah. Juga dengan cerdik, dia mendahului maju untuk menyenangkan hati gurunya karena perbuatannya itu tentu saja merupakan suatu kebaktian dan kesetiaan seorang murid yang baik. Begitu mengeluarkan tantangan dan celaan terhadap Cikong yang dipandangnya rendah karena bagaimanapun juga, pemuda itu hanyalah cucu murid Siau Bin Hud, tentu hanya merupakan seorang murid Siau Lin Pai tingkat rendah saja, Siu Chow An sudah mengirim serangan dengan dasyatnya. Begitu menyerang, dia telah mempergunakan sebuah jurus yang ampuh dari Ngoheng Kun Hoat dan tentu saja dia mengerahkan tenaga singkang dalam serangan itu sehingga pukulan tangan kirinya yang menyambar dari samping ke arah lambung lawan itu mengeluarkan angin keras. Hem tanda seru Cikong mengeluarkan suara menahan kemarahannya melihat betapa pemuda tinggi besar itu begitu saja menyerang dengan ganas. Sebagai seorang murid terkasih Siau Bin Hud yang telah mewarisi ilmu-ilmu silat paling tinggi dari Siau Lin Pai bahkan mewarisi ilmu-ilmu simpanan rahasia yang bahkan jarang ada tokoh Siau Lin Pai menguasainya. Cikong memiliki ketenangan yang luar biasa. Sekali pandang sekelebatan saja, dia pun sudah tahu bahwa serangan lawannya itu mengandung hawa maut dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Juga dia tidak dapat diikat perhatiannya oleh pukulan tangan kiri lawan yang menyambar lambungnya, maka sambil mengelak, dia tetap waspada. Kewaspadaannya ini ternyata amat berguna karena belum juga pukulan tangan kiri Siu Chouan itu terlakan, tangan kanan Siu Chouan sudah menyambar dengan lebih cepat dan lebih ganas daripada gerakan tangan kiri dan yang diserang adalah pelipis kiri Cikong. Kiranya inilah serangan intinya sedangkan sambaran tangan kiri tadi hanyalah pancingan atau gertakan saja. Memang demikian sifat ilmu silat Ngero Heng Lian Hoan Kun Hoat yang dirangkai oleh Tiantok. Serangan susul menyusul dan sambung menyambung sehingga sukar diketahui lawan mana serangan pancingan dan mana yang inti, karena kesemuanya nampak berbahaya, makin lama makin cepat. Akan tetapi Cikong sudah tahu bahwa pukulan ke arah pelipis itulah serangan inti lawan, maka dia pun menggerakkan tangan kirinya, dengan gerakan berputar dari bawah lengan kirinya menangkis. Duk tanda seru keduanya terkejut karena begitu dua lengan bertemu, tubuh mereka tergetar dan tiba-tiba tangan kiri Siu Chouan pada detik berikutnya sudah menyambar dengan dorongan ke arah ulu hati lawan. Serangan susulan yang amat berbahaya. Akan tetapi Cikong juga memapakinya dengan tangan kirinya. Dua telapak tangan kiri itu saling dorong dan bertemu di udara. Plak keduanya terdorong ke belakang sampai tiga langkah dan sama-sama memandang dengan sinar matuk kagum karena dari pertemuan telapak tangan itu saja mereka dapat mengetahui betapa kuatnya tenaga dari lawan masing-masing. Heh, heh, Cikong, apa gunanya bersetegang dan berkelahi seperti anak kecil? Mundurlah, tiba-tiba terdengar suara halus Siao Bin Hood dan mendengar suara susok cowenya ini, Cikong mundur walaupun pada saat itu, Siu Chouan sudah menyerangnya lagi. Melihat betapa lawannya mundur dan kakek gendut dari Siao Lim Pai itu kini melangkah maju, Siu Chouan yang sudah menyerang lagi tidak mau menarik kembali pukulannya. Bahkan pemuda yang cerdik ini memperoleh kesempatan untuk menguji kepandayan Siu Bin Hood, kakek yang menjadi tokoh penuh rahasia dari Siao Lim Pai itu, yang menurut gurunya merupakan seorang tokoh sakti yang sukar dicari tandingannya. Dia merasa penasaran dan ingin menguji sendiri Siao Bin Hood. Akan tetapi, kalau tidak ada kesempatan yang baik, tentu dia tidak berani. Sekarang, dia sedang melakukan serangan yang tadinya ditujukan kepada pemuda cucu murid pendeta itu. Kalau pemuda yang diserangnya itu menyikir dan mundur, sedangkan kakek gendut itu maju, maka serangannya yang dilanjutkan akan mengarah si pendeta dan hal ini tidak dapat dikatakan bahwa dia berani lancang menyerang tokoh Siao Lim Pai itu. Maka, dia tidak menahan atau menarik kembali serangannya, bahkan mengerahkan seluruh tenaganya dan serangannya itu diluncurkan dengan persiapan menyambungnya dengan pukulan-pukulan lain yang paling hebat dari Ngero Heng Lian Hoan Kun Hoat. Kombinasi pukulan tiga kali berturut-turut secara cepat lagi dilancarkan oleh Siu Choan ke arah tubuh gendut itu. Pertama ke arah leher, kedua ke arah lambung dan ketiga kalinya ke arah dada. Cepat sekali dan mengandung tenaga sepenuhnya. Demikian cepatnya tiga pukulan berantai itu sehingga jatuhnya hampir berbareng, sekali dengan tangan kiri dan dua kali dengan tangan kanan. Buk, buk, buk tiga kali pukulan itu mengenai sasaran dengan tepatnya, akan tetapi akibatnya sungguh aneh. Ong Siu Choan terkula dan tentu sudah roboh kalau lengannya tidak cepat disambar oleh sutenya, dan sembuh. Ketika tiga kali pukulan tadi mengenai leher, lambung dan dada kakek gendut itu, Siu Bin Hood sama sekali tidak mengelak dan Siu Choan merasa betapa pukulan-pukulannya seperti mengenai benda yang amat lunak, dingin dan yang mengandung daya serap, menyedot semua tenaga singkang yang terkandung dalam semua pukulannya. Dan seketika kaki tangannya terasa lemas dan lumpuh sehingga dia hampir terguling leboh kalau tidak disambar oleh sutenya. Dia cepat melangkah mundur dan memandang kepada kakek pendekta Siu Lim Pai itu dengan metel, terbelalak. Hahaha, Tiantok, engkau mempunyai murid-murid yang amat lihai, Siu Bin Hood berkata, Ucapannya itu sama sekali bukan merupakan ejekan karena kakek ini tahu benar betapa lihainya pemuda tinggi besar yang menyerangnya tadi. Dia bisa menderita malu kalau menghadapi pemuda itu dengan kekerasan pula, dan dia pun tahu bahwa biarpun cucu muridnya mungkin tidak kalah, akan tetapi untuk dapat memenangkan pemuda murid Tiantok itu pun bukan merupakan hal yang mudah. Yang paling mengagumkan hatinya adalah si Narmatis Yu Coan, begitu mengandung kecerdikan dan keanehan sehingga pemuda itu memang patut menjadi murid seorang sakti aneh seperti seorang di antara empat racun dunia itu. Ha, 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 siu bin Hood, tak perlu kau mengejek. Tentu saja murid-muridku masih belum cukup matang untuk melawan tua bangka-bangkotan seperti engkau, akan tetapi mari kita yang tua sama tua mencoba kepandayan masing-masing. Kalau engkau tidak mampu menang dariku, bukan saja engkau tidak akan mendengar dariku tentang pusaka Giyok Liyong Kiam, bahkan aku akan membunuhmu dan membunuh muridmu ini. Akan tetapi kalau aku kalah, aku mau bicara tentang Giyok Liyong Kiam tentu saja Cikong semakin marah mendengar ucapan dan melihat sikap Tiantok. Di mana ada orang menggunakan aturan yang demikian boceng li, mau menang sendiri dan mau enaknya sendiri saja? Terhadap orang macam ini, yang lebih mendekati gelar daripada sekedar jahat, perlu dipergunakan kekerasan untuk menghajarnya. Akan tetapi, pemuda itu tentu saja tidak berani berbuat atau berkata dengan lancang tanpa izin dari susuk cowenya yang kini hanya tersenyum lebar saja menghadapi tantangan Tiantok. Omi Tauhut. Tiantok, sejak puluhan tahun engkau selalu haos kemenangan, haos darah. Apakah sampai mati engkau akan selalu kehasan seperti ini? Sungguh kasihan sekali Siau Bin Hut berkata sambil menggeleng-geleng kepala dan senyumnya amat ramah, mengandung bayangan Iba.